Intro Bertemu dengan sosok Ronaldinho di lapangan tentu akan membuat pemain senang bukan main Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang jarang terjadi Hal itu juga pernah dialami oleh mantan gelandang AC Milan yaitu Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso Namun dalam pertemuan itu, kedua gelandang tersebut justru mendapatkan sesuatu yang tak terduga saat Ronaldinho menampilkan aksi magisnya Dan seolah-olah mengajari bermain sepak bola yang sebenarnya Dan untuk itu, inilah hari dimana saat Ronaldinho menunjukkan performa magisnya di hadapan Andrea Pirlo dan Gattuso Sebelum bergabung dengan AC Milan dan menjadi rekam Gattuso dan Pirlo pada tahun 2008 silam Jauh sebelum itu, Ronaldinho sudah menjadi idola besar bagi klub asal Spanyol yaitu FC Barcelona Di klub katalan itulah, Ronaldinho tumbuh menjadi seorang pemain fenomenal berkat kemampuan-kemampuan hebatnya Dalam mengolah si klub bundar Maka wajar saja jika setiap aksi-aksinya akan selalu ditunggu Salah satu aksinya datang saat Ronaldinho bersama Barcelona bertemu AC Milan di ajang Liga Champions tahun 2006 Ya, bermain pada lag pertama yang diadakan di Stadion San Siro Milan Tentunya sangat diunggulkan karena bertindak sebagai tuan rumah Apalagi saat itu, di squad Milan diisi oleh pemain-pemain seperti Rui Costa, Andrea Pirlo hingga Gennaro Gattuso Namun, di sisi lain, Barcelona juga memiliki pemain terbaiknya saat itu Yakni Ronaldinho Ya, pemain asal Brazil itulah yang menjadi pembeda di lagia tersebut Dimana performa yang ia tampilkan sungguh luar biasa Dirinya dengan sendirinya mengobrak abrik lini tengah AC Milan Yang kala itu diuni oleh Andrea Pirlo dan Gattuso Dan lihatlah saat bagaimana Ronaldinho begitu piawan Dalam memperdaya duo gelandang rosoneri tersebut Di sisi lain, lagia itu akhirnya dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 0-1 Melalui gol tunggalnya diciptakan oleh Ludovic Giulli Dan lagi-lagi ada adil yang sangat besar dari Ronaldinho Saat umpan perlilihanya mampu dimanfaatkan dengan sangat apik oleh penyerang asal Perancis itu Menanggapi hal tersebut, akhirnya membuat Andrea Pirlo membuji performa yang ditampilkan oleh Ronaldinho waktu itu Menurutnya, tidak ada pemain yang bisa dibandingkan dengan sosok yang kini menjadi legenda hidup timnas Brazil itu Tak ada yang bisa dibandingkan dengan Ronaldinho Saya ingat gaya bermainnya, dribble-nya Saya ingat dia memenangkan semua hitler di game no Dia mencatatkan sejarah di Barca Dia membuat sejarah dengan Brazil Saya belajar banyak dari Ronaldinho Sebab bola adalah permainan taktis dan Anda tergadang harus serius Tapi dia mengajari saya untuk selalu melakukannya sambil tersenyum dan bersenang-senang Kata Pirlo pada Sky Sports Italia Di sisi lain, Ronaldinho akhirnya berada dalam satu tim yang sama dengan Pirlo dan Gattuso Setelah dirinya memutuskan meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan AC Milan Ketiganya bekerja sama selama kurang lebih 2,5 musim Yakni dari tahun 2008 hingga awal tahun 2011 Jadi itulah saat dimana Ronaldinho mengajari bermain sepak bola pada Andrea Pirlo dan Genaro Gattuso Terima kasih telah menonton!